Sebagai bentuk pelestarian terhadap kerajinan tenun songket yang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah mendunia. Salah satu perancang tenun songket Nusantara menggagas kolaborasi antara kerajinan songket dengan dua nilai budaya yang berbeda yaitu Bali dan Makassar. Penasaran dengan hasil kolaborasi tersebut berikut liputannya. Kerajinan tenun songket yang merupakan hasil produksi Indonesia secara turun-temurun mulai banyak diminati. Memiliki nilai seni tinggi membuat proses pengerjaan kerajinan satu ini pun membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta waktu yang ekstra. Di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tenun songket yang sesuai dengan budaya yang dimiliki seperti tenun songket khas Bali dan Makassar. Tenun songket Bali sendiri dikenal memiliki kualitas yang komplit seperti berbahan katun sutra serta sutra murni. Selain itu songket Bali juga memiliki motif yang beragam serta terus berkembang sesuai permintaan zaman. Sementara tenun songket yang berasal dari wilayah Makassar memiliki motif yang minim dan cenderung belum berkembang. Hal inilah yang membuat salah satu desainer Indonesia, Ana Mariana, mengkolaborasikan tenun songket khas Bali dengan Makassar sehingga motif yang dihasilkan bisa lebih berkembang. Dalam hal mengenal motif, ikon Bali dengan ikon Betawi beda, ikon Bali dengan Makassar berbeda. Sehingga ini yang perlu kita kenalkan dengan masyarakat Bali pengrajin kita di Bali, mereka harus kenal dulu ikonnya. Nah baru kalau sudah kenalkan mudah, ya lebih, udah lebih luas ya, lebih gampang. Dan kita juga melihat gejala pasar itu sepertinya tidak produksi masal yang disenangin. Dia senang dengan yang limited edition gitu ya. Sehingga kalau kita produksi masal, sehingga kalau patient itu biasanya tidak seperti itu seleranya sekarang. Nah sehingga inovasi-inovasi desain ini akan menjadi salah satu strategi kita lah di dalam meningkatkan peluang untuk pemasaran produk-produk kita. Kolaborasi dua budaya yang berbeda tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kedua daerah, terutama dalam hal pengembangan motif tenung songket. Dari Gianyar, Dewa Parti KAI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.